Telah terjadi, insiden robohnya kanopi drop zone di sisi selatan stasiun Yogyakarta akibat hujan deras disertai dengan angin kencang pada Kamis 4 Januari 2024. Angin yang bertiup sangat kencang menyebabkan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi, bengkok dan patah, akibatnya kanopi turun ke bawah. Kejadian robohnya kanopi tersebut menimpa 5 mobil pengunjung stasiun hingga mengalami kerusakan ringan. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Akibat kejadian ini, Humas Daob 6 Yogyakarta pun menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan KAI. Hal ini disampaikan Humas Daob 6 Yogyakarta, Kris Biantoro. Jadi, kanopi tukul 14.00 dan mengakibatkan kanopi dobson di sisi selatan Stasiun Yogyakarta mengalami rakyat. Pada saat itu, kebetulan ada menagim yang berada di bawahnya, kejadian lima moti yang terkena humas, akibat kanopi rokok. Hingga saat ini, para petugas Daob 6 bekerja sama dengan Basarna setempat untuk mengevakuasi mobil yang terjebak di bawah runtuhan kanopi. Pihaknya kemudian menjelaskan bahwa KAI akan mengganti rugi atas kerusakan yang menimpa mobil pelanggan. Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran kerugian akibat insiden tersebut. Kris Biantoro pun menegaskan bahwa pihak KAI terlebih dahulu akan mementingkan evakuasi dan pelayanan stasiun. Terkait dampak cuaca ekstrim yang mulai melanda sejumlah wilayah telah disampaikan oleh BMKG. BMKG memperingatkan bahwa pada Januari 2024, beberapa wilayah di Indonesia akan dilanda cuaca ekstrim diantaranya seperti hujan lebat dan angin kencang. Dampak cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai itu juga berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton!